Intro Keputusan Mahkamah Konstitusi kemarin yang sangat kontroversial yang mengubah peta jalannya Pilpres 2024 sampai sekarang masih jadi bahan pembicaraan. Ya gimana nggak jadi bahan pembicaraan? Prosesnya aja janggal sehingga terjadi protes di mana-mana. Mulai dari protes dari guru-guru besar tata negara dan administrasi negara dari seluruh universitas Indonesia, para mahasiswa yang turun dan demo ke jalan, bahkan sampai salah seorang hakim konstitusi turut berkabung atas adanya perahara di dalam institusinya sehingga marwah institusinya ambrol ke bawah. Tapi pertanyaannya, apakah keputusan Mahkamah Konstitusi yang meloloskan Gibran kemarin itu sudah otomatis berlaku? Ini yang menjadi pertanyaan besar, karena banyak pakar yang mengatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum atau KPU itu nggak boleh serta-merta menerbitkan PKPU atau peraturan KPU. KPU sesuai dengan aturan, harus konsultasi dulu dengan DPR dan pemerintah terkait keputusan Mahkamah Konstitusi ini. Dan ini yang jadi polemik di internal KPU. Kenapa kok KPU tiba-tiba saja ingin menjalankan perintah Mahkamah Konstitusi tanpa konsultasi kepada DPR dan pemerintah dulu? Ada apa kok KPU buru-buru ingin menjalankan perintah Mahkamah Konstitusi tanpa merevisi peraturan KPU? Apakah memang KPU juga sudah disetting untuk meloloskan orang tertentu? Dan akhirnya beberapa orang bicara keras seperti Profesor Yusril Iza Mahendra yang mengatakan bahwa KPU tidak boleh serta-merta menjalankan hasil Mahkamah Konstitusi tanpa mengubah peraturan KPU. Dan mengubah peraturan KPU itu harus konsultasi dulu dengan DPR. Kalau KPU langsung menjalankan hasil Mahkamah Konstitusi tanpa mengubah peraturan KPU dan tanpa konsultasi ke DPR, maka bisa dipastikan itu akan dibatalkan oleh Mahkamah Agung karena tidak memenuhi syarat formal. Nah kan? Karena mendapat protes dari beberapa kalangan, KPU pun akhirnya merevisi dulu peraturan KPU yang sudah disetujui DPR kemarin dengan peraturan KPU yang baru yang sesuai dengan hasil dari Mahkamah Konstitusi. Nah, masalahnya pengen konsultasi DPR sekarang sedang reses atau melakukan kegiatan di luar sampai tanggal 30 Oktober. Dalam masa reses ini, DPR tidak boleh mengadakan rapat dengan pendapat, rapat kerja tanpa persetujuan oleh pimpinan DPR. Oke, pertanyaan berikutnya. Apakah DPR bisa tidak setuju nantinya dengan revisi peraturan KPU baru yang berdasarkan hasil dari Mahkamah Konstitusi? Ini yang menarik. Karena menurut Arya Bima, anggota DPR RI, hasil keputusan dari Mahkamah Konstitusi yang membolehkan usia 40 tahun dan sudah pernah menjadi kepala daerah, itu harus mengubah undang-undangnya dulu. Dari perubahan undang-undang yang sesuai putusan dari Mahkamah Konstitusi inilah yang akan dipakai oleh KPU untuk merevisi peraturan terbarunya. Jadi, merevisi peraturan di dalam KPU itu harus berpatokan dengan undang-undang karena tidak sembarangan. Kalau undang-undangnya tidak diubah, ya tidak bisa direvisi peraturannya. Nah, akhirnya pertanyaan yang paling besar, yang paling menarik semua buat kita. Apakah Gibran akhirnya bisa gagal nyalon kalau KPU tidak bisa merevisi peraturan karena mengubah undang-undang itu juga butuh waktu yang tidak sebentar? DPR lah yang harus jawab ini semua dan harus mengedukasi kita. DPR harus undang tuh KPU dan diskusikan secara publik terkait permasalahan batas usia capres dan cawapres ini. Supaya nggak timbul kasah kusuk baru yang membuat rakyat bingung dan akhirnya membangun ketidakpercayaan yang luas kepada lembaga-lembaga negara. Ayo kita tantang segera DPR. Panggil segera KPU biar jelas semuanya. Seruput dulu kopinya. Markibong. Mari kita bongkar semua. Saya Denny Sregar. Kita di acara Timeline. Terima kasih telah menonton!